Hai Hai aku sama Nurhan kali ini aku mau ngasih tahu apa sih enaknya mondok apalagi mondok di santren al-ijtihad al-isramiyah di Bangin mondok itu serba diatur apa-apa diatur dari bangun tidur buat sholat subuh dari sekolah makan semuanya serba diatur mulai dari persiapan sekolah para santri harus siap-siap sekolah jam 6 dan masuk ke sekolah jam 7 di sekolah para santri itu belajar seperti biasanya mereka diajari oleh para asatid-asatid yang berlilmu dan para ustad-ustad disini juga baik banget ramah-ramah mereka kalau mengajar sangat mudah dipahami dari menulis membaca dan penjelasan dari para asatid belajar pun tidak hanya di kelas saja ada juga di perpustakaan banyak sekali buku-buku di sana yang harus kita baca ada buku umum buku agama sejarah dan lain sebagainya dan santri pun tidak hanya diajarkan untuk belajar saja santri itu diajarkan untuk mandiri apa-apa serba mandiri mulai nyuci mandi makan semuanya mandiri tidak seperti sekolah-sekolah yang pulang ke rumah dimana mereka makan semuanya disiapkan oleh orang tua mereka dan di pesantren santri itu diajarkan bagaimana cara bersabar karena santri itu apa-apa serba ngantri dari makan harus ngantri mandi ngantri mandi ngantri semuanya serba ngantri dan tidak lupa santri itu harus disiplin dari disiplin waktu disiplin kerapian semuanya harus disiplin santri harus bisa untuk memanage waktu santri kalau di asrama banyak kegiatan yang mereka lakuin dari diri mereka sendiri bercanda bareng main-main makan bareng belajar bareng semuanya serba bareng dan ya santri itu di pesantren juga dilatih fisiknya setiap sore santri itu banyak yang olahraga ada yang bermain volley ada yang bermain futsal ada juga yang lari-larian di koridor kelas dan di masjid santri gak cuma sholat tapi ada kegiatan yang lain kayak kultum dan ngaji bareng dan lain-lainnya nah jadi gimana seru gak menjadi santri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati